Terima kasih Jalan ke objek wisata Jejangkit ya Yaitu Jejangkit Ecopark Saat ini Jejangkit Ecopark Baru saja terdampak banjir Dan halamannya sudah surut Sudah surut kelihatan sekali Nah dari sini kita Saat ini kondisi Jejangkit Ecopark Sepi ya tidak ada kegiatan aktivitas Dan ini adalah pintu keluar Di sebelah sana adalah pintu masuk Nah di sana pintu masuk Di sebelah sini pintu keluar Pintunya ditutup oleh panitia pelaksananya Dan kita hanya bisa melihat dari sini ya Jadi ini kawasan Jejangkit ini Kawasan Ecopark ini Di Ini di Nah ada pintu air ini Nah jadi pintu air ini Sampai ke belakang sana Biasanya Awal tahun baru Kemudian Idul Fitri Nah Idul Fitri disini rame Banyak yang berjualan disini Dan banyak pengunjung yang Bersama keluarga Menikmati fasilitas Ecopark Yang Jejangkit Ecopark Di dalam itu ya Di beberapa taman Di sana Exoptik ya Kalau kita ke sana Saya sudah pernah masuk ya Di sana Waktu awal tahun baru Empat bulan yang lalu Rame disini Sorenya ada hiburan Lab musik dangdut Nah ini pintu masuk Akses pintu masuk ya Tapi karena ini Aksesnya Tidak ada Panitianya Jadi tertutup Tidak bisa kita masuk Nah tertutup ya Aman Nah itu Disini juga ada pintu airnya Nah disebelah sana itu Nah disini nanti Khusus Nah disini nanti Khusus Orang jualan Nah Jadi jualan disini Tuh nah disini ya tempat jualannya Nah Asik nih Jejangkit ini Jadi nanti Siapkan saja Warga untuk berkunjung ke Jejangkit Ecopark Nah dari sini bisa Ini Jejangkit Ecopark Setara ya Dulu Sekarang ganti jadi Apa namanya Bisa Jejangkit bisa Nah itu masih setara Jejangkit bisa Demikian ya Laporan Mukhtar Wahid Dari Demikian laporan Mukhtar Wahid Dari Jejangkit Ecopark Wah itu Makhluknya Lihat Kawasan objek wisata Menjelang Idul Fitri Dan ini bisa menjadi Salah satu Alternatif ya Untuk berhibur di Idul Fitri Lebaran Mukhtar Wahid Melaporkan jalan-jalan Dari Wisata Wisata Dari Jejangkit Ecopark Barituokwala Terima kasih Selamat menikmati